Para pedagang di desa, merekalah sponsor utama dari berkembangnya tradisi keagamaan di desa. Merekalah yang menjadi sponsor dari maulid. Mereka yang menjadi sponsor dari rawahan. Mereka yang menjadi sponsor dari nuzulul Quran. Mereka bahkan menjadi sponsor bagi sekolah-sekolah keagamaan dan sekolah-sekolah swasta yang dibangun suadaya di daerah itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Rektor Universitas Mataram, Bapak Profesor Bambang. Doakan beliau dan seluruh jajaran struktural dari Universitas Mataram dapat membawa universitas yang kita banggakan ini lebih maju dan lebih hebat lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati, distinguished guests and speakers, Pak Jonathan, Pak Gazi, Ibu Evi, dan Pak Ros, Kepala Departemen Sosiologi di Universitas Mataram. Bapak-bapak, para wakil rektor, dan seluruh yang hadir yang saya banggakan dan saya cintai. Para mahasiswa dan mahasiswi, para peserta konferensi yang berbahagia. Pak Seiful Hamdi juga, terima kasih. Beliau ketua panitia ya termasuk ya. Terima kasih atas undangan dan kesempatan pada saya pada pagi hari ini. Pertama, tentu syukur kepada Allah SWT atas karunia yang terlimpah kepada kita semua. Tadi Bapak Rektor, setelahnya juga Ibu Wakil Gubernur yang telah mengingatkan kita semua nikmat yang luar biasa bagi kita di Indonesia dan juga nikmat yang luar biasa bagi kita di Nusa Tenggara Barat. Semua karunia ini kita syukuri. Dan bagian dari karunia itu adalah pada pagi hari ini kita dapat bersilatur rahim dalam konferensi yang insya Allah akan menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keynote speech ini sesuai dengan judulnya keynote ya tentu catatan-catatan sederhana saja yang mungkin perlu kita rendungkan. Terkait dengan tradisi keberagamaan kita, kemudian teknologi kontemporer dan pengembangan atau pembangunan sosial yang terjadi khususnya untuk kita di NTB dan juga tentu yang terjadi di Indonesia. Pertama, Bapak Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya ingin menegaskan, disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur tadi, bahwa tradisi keberagamaan kita, religious tradition yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau kita definisikan secara sederhana tradisi keagamaan itu kan segala sesuatu kebiasaan yang terjadi, dilaksanakan secara kolektif dan bahkan dilembagakan di tengah suatu masyarakat yang terinspirasi dari ajaran agama. Atau ada hubungannya dengan ajaran agama. Di NTB, tradisi keagamaan itu tidak hanya merupakan medium untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama, tapi juga tadi Ibu Wakil Gubernur eksplisit. Dan itu juga kita rasakan, tradisi keagamaan itu di tengah masyarakat kita adalah juga bantalan. Bantalan yang menjaga kohesivitas kita, yang menjaga kebersamaan dan kesatuan kita. Dan karena itu, kalau kita melihat Indonesia sebagai bangsa yang sangat majmuk, sebagaimana disampaikan Bapak Rektor tadi, 17.400-an suku bangsa dan enam ratusan lebih bahasa lokal, maka tentu kita memerlukan instrumen yang bisa terus-menerus merekatkan kita sebagai satu bangsa. Dan instrumen ini, salah satunya menurut saya adalah pada tradisi keagamaan kita. Karena itu, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara, kita harus beri perhatian kepada tradisi keagamaan itu. Kita perlu pastikan bahwa tradisi keagamaan itu bisa tumbuh dan berkembang. Karena dia sekali lagi tidak hanya medium keagamaan, disitu ada misalnya tokoh agama menyampaikan pesan-pesan moral agama, yang juga merupakan pesan-pesan kemanusiaan, tapi tradisi keagamaan itu sendiri satu perjumpaan. Satu silaturrohim, satu pertemuan yang bisa memperkokoh kohesivitas sosial kita. Dulu saya ingat, ini sebagai ilustrasi saja kepada kita semua, pada saat... Kami melakukan evaluasi berkala, ada Pak Ros yang merupakan birokrat senior pada masa saya, beliau sempat menjadi sekretaris daerah. Jadi ketika kita memotret pertumbuhan ekonomi misalnya, pertumbuhan itu naik. Bahkan, sebagaimana disampaikan ibu wakil gubernur, kita cukup sering berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan yang tinggi itu kemudian coba kita dalam. Seperti apa karakter pertumbuhan itu? Kita lihat pelaku-pelakunya. Kita lihat drivernya, yang mendrive, yang mendorong pertumbuhan itu apa. Nah ternyata, pada satu masa ketika kita menganalisa pertumbuhan ekonomi itu, kita menemukan bahwa ternyata pertumbuhan yang tinggi itu tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan ekonomi. Jadi pertumbuhan yang sifatnya agregat itu, ternyata kalau kita telisik, ternyata dia semakin terponsentrasi pada para pelaku ekonomi besar. Nah saat itu yang menjadi kajian kami adalah misalnya semakin maraknya minimarket. Yang berkembang sampai ke desa-desa. Kami melihat pada waktu itu, ternyata berkembangnya minimarket ini juga mempengaruhi tradisi keagamaan. Bagaimana menghubungkan minimarket dengan tradisi keagamaan? Yang menjadi temuan kami Bapak Ibu, ketika minimarket itu masuk sampai ke desa-desa. Dulu kan sempat dibatasi hanya di kabupaten. Lalu ada relaksasi masuk ke kecamatan. Lalu tahapan berikutnya sudah tidak ada lagi regulasi seakan-akan. Sehingga bisa dibangun di mana-mana. Ketika dia sudah masuk ke desa-desa, itu selalu minimarket itu berada pada tempat yang memang potensial secara ekonomi. Jadi dia selalu ada di pasar. Di samping pasar. Di tengah tempat di mana terjadi transaksi ekonomi paling besar di daerah itu. Nah begitu dibangun minimarket itu, para pedagang yang ada di desa itu, yang punya warung, pedagang-pedagang kecil, yang punya tuku-tuku, yang penduduk asli di situ. Mereka kemudian lambat tahun kehilangan pelanggan. Kita tahu ya, adik-adik atau anak-anakku, para mahasiswa kan juga tahu ya, bahwa kita manusia hari ini itu senang kepada sesuatu yang praktis. Dan minimarket itu menawarkan kepraktisan. Harganya jelas, tokonya terang, ada AC-nya, bahkan kalau mohon maaf kalau mau buang air kecil pun itu ada kamar mandi yang nyaman. Jadi kita senang ke sana. Tapi apa akibat yang terjadi? Sumber daya keuangan yang ada di desa itu tersedot ke minimarket itu. Pedagang-pedagang kecil kehilangan omset. Toko-toko yang dimiliki oleh pengusaha lokal itu menjadi lambat laun semakin berkurang kemampuannya. Padahal, nah ini di sini titik hubungannya dengan tradisi keagamaan. Padahal para pedagang di desa, merekalah sponsor utama. Dari berkembangnya tradisi keagamaan di desa. Mereka lah yang menjadi sponsor dari maulid. Mereka yang menjadi sponsor dari rawahan. Mereka yang menjadi sponsor dari nuzunul Quran. Mereka bahkan menjadi sponsor bagi sekolah-sekolah keagamaan dan sekolah-sekolah swasta yang dibangun suhadaya di daerah itu. Maka ketika kemampuan ekonomi mereka menurun, otomatis mereka tidak bisa menjadi donatur lagi. Akibatnya apa? Tradisi keagamaan akhirnya semakin jarang dilaksanakan. Ketika tradisi keagamaan yang tumbuh dan berkembang itu semakin jarang, maka kehausan akan perjumpaan, kehausan akan medium untuk bisa berjumpa antara para anggota masyarakat di desa itu akhirnya kemudian terpenuhi dengan adanya orang-orang baru yang datang membawa paham keagamaan baru dengan kemampuan keuangan yang kuat, lalu kemudian membuat tradisi-tradisi keagamaan yang baru. Tradisi keagamaan itu seringkali diametral dengan tradisi keagamaan yang sebelumnya tumbuh dan berkembang. Kalau tradisi keagamaan yang sebelumnya tumbuh dan berkembang itu sangat menghormati lokalitas. Sangat terbuka terhadap nilai budaya yang tumbuh dan berkembang. Jadi melihat budaya yang berkembang itu bukan diametral dengan agama, tetapi dijadikan sebagai satu potensi ruang untuk membangun kolaborasi antara nilai agama dengan nilai budaya yang tumbuh. Maka kalau kita lihat misalnya dalam tradisi-tradisi keagamaan yang kita warisi dari para orang tua kita, itu kelihatan nilai Islamnya, kelihatan juga nilai sasaknya. Kalau kita ke Pulau Sumbawa, kelihatan nilai Islamnya, kelihatan juga nilai samawanya. Kita ke daerah Bima, nilai Islamnya dan nilai Mbojonya. Nah ketika paham-paham keagamaan dengan dukungan dana besar itu datang, mengisi ruang yang kosong, yang merupakan ekses dari satu kebijakan ekonomi yang tidak difikirkan secara komprehensif, hanya mengejar pertumbuhan, tapi tidak menjaga kohesivitas sosial, maka ujungnya kita kemudian terpaksa berhadapan dengan apa yang disebut dengan paham-paham yang ekstrim. Ini satu ilustrasi yang saya sampaikan dari pengalaman saya. Anak-anakku atau adik-adik, para mahasiswa sosiologi, dengan ilustrasi ini saya harapkan, saya harapkan adik-adik bisa memahami betapa pentingnya. kita membaca perubahan-perubahan di tengah masyarakat, betapa pentingnya kita memaknakan tradisi keagamaan yang ada di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai katakanlah objek riset saja, tetapi lebih dari itu kita bisa mengambil benefit sosial yang mudah-mudahan kemudian dengan formula yang bagus, itu kemudian bisa kita gunakan untuk membentuk karakter dari masyarakat kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Tradisi keagamaan tidak boleh dipotret ansih sebagai satu medium keagamaan, tapi dia juga berperan sangat vital untuk menentukan corak dan karakter dari masyarakat kita. Yang kedua, Bapak-Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ini saya sampaikan, kita beruntung, kita beruntung bahwa Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang dalam istilah konseptual ini disebut dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dimana salah satu doktrin atau konsep yang ada dalam Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah memandang memandang tradisi-tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai satu kesempatan ruang untuk berdakwah. Karena itu ketika Islam datang dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini dia memperkaya dan menyuburkan tradisi-tradisi budaya dan keagamaan yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. kita di Indonesia kalau misalnya dalam beberapa bacaan disebutkan kita terpengaruh dengan tradisi Hindu, tradisi Buddha yang ada sebelum datangnya Islam di Indonesia saya ingin menambahkan bahwa tidak hanya tradisi Hindu dan Buddha tetapi tradisi agama lokal yang tumbuh dan berkembang di Nusantara ini itu sudah menjadi fondasi untuk terbangunnya peradab. Ketika Islam datang dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dia tidak diametral tapi dia kemudian bersimbiosis dengan nilai-nilai dan tradisi-tradisi keagamaan yang sudah ada untuk kemudian melahirkan tradisi yang hidup dan berkembang sampai saat ini di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan dari poin kedua ini kepada teman-teman dan adik-adik sekalian saya berharap kajian sosiologis kita itu bisa lebih ramah keagamaan. Saya berharap para sosiolog kita itu memiliki background pemahaman yang cukup tentang agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Mengerti tentang Islam. Jadi sosiolog di Indonesia tidak mungkin bisa memetakan dengan baik menguraikan dengan tepat mendiagnosa situasi dan perkembangan sosiologis Indonesia kecuali kalau dia punya pemahaman yang baik tentang Islam. tentang agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-Bapak dan Ibu Saudara sekalian dan ini yang terakhir, saya ingin mengaitkan religious tradition dengan contemporary technology. Tadi sedikit telah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur bahwa arah salah satu dari tren tidak hanya implementasinya tetapi juga dari sisi risetnya kita bicara teknologi. The future technology, teknologi masa depan adalah bagaimana teknologi itu bisa berdampingan dengan ekosistem kehidupan. Ya, adik-adik kan juga pasti membaca ya secara historis kenapa hadir gagasan Society 5.0 itu kan bagian dari keresahan. Teknologi digital itu bisa membuat dehumanisasi, membuat manusia terasing sendiri dari dunianya. Maka kemudian dilahirkan Society 5.0 bagaimana agar teknologi tetap tools dalam kehidupan dan bahwa usernya adalah manusia dan bahwa nilai-nilai humanitas itu harus tetap jadi epicentrum dari pengembangan teknologi ke depan. Tadi Ibu Wakil Gubernur menyebut sedikit ya dalam remarks beliau bahwa arah NTB ke depan adalah bagaimana teknologi yang dikembangkan di NTB ini ramah lingkungan karena memang betul secara objektif NTB ini terdiri dari pulau-pulau yang tidak mampu menampu tingkat degradasi lingkungan yang mungkin bisa ditampung oleh pulau-pulau besar di Indonesia. Ilustrasi kuantitatifnya kalau di Kalimantan ada penggundulan lahan ada eksploitasi tambang terbuka katakanlah sampai 3.000 hektare gundul digali lahirlah cekungan raksasa di bumi Kalimantan 3.000 hektare itu mungkin masih bisa diabsorb masih bisa di apa namanya diserap tingkat kerusakannya karena demikian luas bumi Kalimantan tapi kalau 3.000 hektare itu botak di Lombok itu habis itu semua karena 3.000 hektare itu bisa dari bisa lebih dari satu kecamatan bisa lintas kabupaten artinya apa kita di NTB dengan pulau-pulau kecil yang membentuk NTB ini punya obligasi atau kewajiban yang lebih untuk bagaimana men preserve menjaga merawat daya dukung ekosistem karena itu memang pendekatan hijau itu menjadi kemutlakan itu satu hal hal yang lain ketika kita membaca kontemporary teknologi dikaitkan dengan religious tradition saya ingin mengatakan bahwa religious tradition itu bisa kita rawat sehingga dia bisa tetap memerankan diri sebagai bantalan sosial bantalan kita sebagai bangsa dengan tetap bisa mengadopsi kemajuan-kemajuan teknologi terkini contoh sederhana salah satu religious tradition kita yang menjadi tempat perjumpaan dari beragam kelompok masyarakat bahkan juga lintas agama itu takziah dan begitu ya adik-adik ya tahu takziah kan berkunjung ke yang meninggal takziah itu kan sebenarnya sangat agamis awalnya pesan dari rosul bertakziahlah ada tiga hari silahkan bertakziah datang lalu kemudian norma ini diperluas oleh masyarakat baik dari sisi waktunya audiensnya sehingga yang bertakziah itu bukan hanya yang seagama tapi juga semua datang lalu terjadilah perjumpaan dan itu yang membangun kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia itu salah satunya perjumpaan itu ketika ada teknologi digital hari ini takziah itu bisa lebih luas lagi spektrumnya kalau takziah yang konvensional itu bisa dihadiri biasanya oleh orang-orang yang hadir dalam radius beberapa kilo lah katakan tetangga 40 kanan 40 kiri 40 depan 40 belakang sekarang kita bisa bertakziah global dan takziah virtual itu dimana-mana sudah ada ada yang wafat misalnya profesor dokter azimardi azra Allah yarham orang hebat itu beliau sosiolog agama yang dahsyat betul meninggal di Jakarta kita bisa takziah virtual melalui zoom itu satu apa satu bentuk yang sangat nyata bahwa teknologi yang tumbuh dan berkembang itu bisa memperkaya tradisi keagamaan kita bahkan bisa menjadikan tradisi keagamaan yang sifatnya lokal itu bisa menasional atau bahkan bisa mengglobal maulid yang dulu hanya terbayang di pikiran kita itu kan yang namanya maulid itu jamaah satu masjid ya Pak Rektor sekarang kita bisa maulid global apa maulid global itu al-azhar di Cairo mengaksanakan maulid grand sheikhnya datang dibuka zoom semua alumi al-azhar seluruh dunia itu bisa ikut maulid itu jadi kalau ada pada saat berzanji itu namanya mahalul qiyam ketika sudah dibacakan maulid pada saat sembilan bulan ya itu kan ada syairnya itu begitu sembilan bulan semua kan berdiri ya itu namanya mahalul qiyam melambangkan penghormatan karena saat itu dalam theater of mind kita nabi datang lahir dulu namanya mahalul qiyam itu kan hanya di tempat tapi sekarang maulidnya di Cairo kita bisa mahalul qiyam di Lombok ada yang mahalul qiyam di New York ada yang mahalul qiyam di Australia jamnya beda-beda tapi terhimpun dalam satu religious tradition yang barriernya itu menjadi hilang karena ada teknologi inti dari poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dalam kajian-kajian sosiologis yang mudah-mudahan kita bisa kembangkan salah satu PR kita menurut saya adalah bagaimana religious tradition yang tumbuh dan berkembang di area-area lokal kita kita bisa nasionalkan atau bahkan kita globalkan sehingga dia menjadi hazanah semuanya dan bisa menjadi pembelajaran jadi ngejot apa tuh ngejot yang di itu tuh lenek itu ada yang dari lenek gak nih ngejot yang di lenek itu ada ribuan tembola itu ibu-ibu bawa kalau dulu itu hanya bisa dimati oleh masyarakat lenek dengan intervensi teknologi itu semua warga dunia bisa ikut merasa terlibat dalam ngejot itu dengan tayangan langsung dengan format yang bagus itu dia tidak hanya menjadi hazanah lokal tapi juga menjadi hazanah dunia dan Indonesia ini saya ingin sampaikan terakhir sekali kebetulan saya saat ini diamanahkan sebagai salah satu dari anggota komite eksekutif Muslim Council of Elders jadi ada empat anggota komite eksekutifnya mewakili Arab bagian Barat bagian Timur dan bagian tengah dunia Islam nah kebetulan bagian dalam tanda kutip bagian Timur Asia itu saya diminta untuk menjadi anggota komite eksekutifnya itu Muslim Council of Elders beranggotakan para pimpinan dunia Islam yang paling terkemuka dipimpin oleh Grand Syahlazar ada satu arah dari Muslim Council of Elders melihat religious experience of Indonesia melihat pengalaman beragama beragama di Indonesia yang kata mereka yang kata mereka itu menggabungkan religiosity spirituality nationality dan humanity dan tidak banyak negara yang bisa menggabungkan empat hal ini bersama-sama ada negara yang religiosity nya bagus tapi spirituality nya enggak itulah negara yang mengusung formalisme beragama ada yang spirituality secara kasat mata bagus religiosity nya tetapi nationality atau humanity nya kuat sehingga ada banyak negara yang sangat beragama tetapi mereka pecah belah sebagai satu bangsa atau sangat beragama tapi tidak mampu menjaga hubungan kemanusiaan diantara mereka Indonesia dianggap mampu menjaga ini dan karena itu salah satu arah dari majelis sukama adalah kalau bahasa sederhananya gampang-gampangnya dokter Zin balas nutarjim al-kutub al-arabi hilal Indonesia dokter Zin katanya sekarang sudah tidak usah kita terjemahkan buku Arab ke bahasa Indonesia kita bikin sebaliknya terjemahkan karya-karya cendikiawan Indonesia ke bahasa Arab supaya dapat diakses oleh audiens publik di negara-negara Arab sehingga mereka bisa belajar tentang religious siapa yang bisa menyiapkan bahan bakunya adik-adik dengan kajian-kajian sosiologis yang kredibel terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh